Sekarang tim NASA berada di desa Logandeng, di tempatnya Pak Marjono, tempatnya di desa Logandeng, pelayan Wonosari, Gunung Bitul. Dan pada kesempatan ini saya meninjau sapi milik Bapak Marjono yang sudah menggunakan piterna dan NASA untuk tambahan nutrisi dari sapi beliau. Dan untuk keterangan lebih lanjut, disini saya akan langsung mewawancarai bagaimana penggunaan dan manfaat dari pupuk NASA dan piterna. Ya pemirsa, inilah lokasi kandang milik Bapak Marjono yang telah membedayakan ternak sapi dan sudah menggunakan piterna dan NASA. Mungkin Bapak Marjono bisa menceritakan sejak awal kapan Bapak mulai mengenal piterna dan NASA, dari siapa dan lalu bagaimana penggunaan untuk sapi Bapak. Untuk pengenalan NASA, pertama kali ini saya dari informasi dari Bapak Subandi Piyoro, Banguntapan Bantul. Kebetulan saya sama Pak Banti, teman di kantor, yaitu saya sudah lama menggunakan. Jadi untuk memberi pakan pomboran sama sapi, saya menggunakan, untuk sapi ini saya gunakan dua kali sehari, pagi sama sore. Untuk penggunaan pupuk organik tambahan, selain saya NASA yang saya pakai, juga saya menggunakan piterna. Ini juga kenyataannya, kedua-duanya memang bagus untuk vitamin ternak, agar semua komplit, termasuk vitamin-vitaminnya itu ada. Dan cara kombinasinya bagaimana Pak? Apakah mungkin satu hari pakai NASA, satu hari pakai fiterna? Yang pagi NASA, yang sore itu pakai fiterna. Jadi dibalik pagi, sore, tidak apa-apa ini. Satu hari itu? Satu tutup. Satu tutup ya? Aneh saya, om saya baru nyoba. Jadi setengah tutup, setengah tutup ya pagi, sore? Kenyataan tambahan itu yang saya amati, Pertama napsu makan, ada. Anehnya itu, jerami pun dimakan. Jadi apa-apa dimakan? Iya, dimakan. Daun jati saja dimakan, kalau ada daun lain daripada yang belum dipakai. Termasuk kotorannya itu, juga saya amati itu kelihatannya sedikit mungkin, jadi daging atau bagaimana mengkotorannya itu sebelum menggunakan dan menggunakannya itu berbeda lain gitu. Sini sapinya jenis apa ini Pak? Simental. Jadi simental, ya sudah berapa tahun nih Pak? Ini kira-kira dua tahun setengah. Jadi kecil, sejak kelahiran saya mengamati itu. Ini saya dengar-dengar mau dilombakan nih Pak sapinya? Ya rencana bulan Agustus 2003 ini, nanti tanggal 13, itu kelompok kami memang ditunjuk mewakili 10 besar tingkat nasional. Jadi nanti tanggal 13 Agustus 2003 ini, juga tepatnya di desa Logandeng ini, nanti kelompok kami, yaitu kelompok Nguti Makmur, mewakili DIU untuk maju ke tingkat nasional. Baik Pak, terima kasih atas keperangan dari Pak Matjono untuk perangan penggunaan pupuk nasa dan fiterna. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, khususnya bagi para peternak sapi di daerah Ponosari dan peternak sapi di daerah lainnya pada umumnya. Baik, terima kasih atas perangannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas perangannya Pak.